Tapi kalo lo perhatiin dari peringkat 4 sampai peringkat 9 nya itu Poinnya bedanya tipis-tipis banget Beda banget, tipis-tipis banget Dan kemungkinan besar masih bisa disusul Dan gue liat disini RRQ dengan pattern yang klasik Dimana dia turun di daerah Brazilia ya Dan disusul juga ada EVOS yang nampaknya juga bakal kontes bersama Kapital Sisanya masih coba ada kita liat Onyx juga yang bakal ketemu dengan Victim Aura yang kemungkinan besar juga bakal Oh ini seru banget Satu persatu Dari Aura dan bener aja Sorry maksud gue Kapital Magic berhasil dieliminasi oleh EVOS Walaupun ini bukan Kapital yang mereka incer ya Karena ini Kapital Magic nya berbeda pot kecil ya Tapi lumayan gak apa-apa karena mereka mendapatkan 4 poin tambahan di awal-awal Yang gue rasa juga bisa membantu mereka untuk memaksimalkan poin di pot besar Ya ini kayak satu hal yang mungkin kita nantikan juga dari EVOS Roar sendiri Yang dimana mereka ketika kontes dengan tim mereka bener-bener bersih Ngeratain lawannya tanpa ada satu anggota yang mati Ya ini mesti kita catat karena dari Summer League selama Summer League di Selenggarakan EVOS Oke hati-hati Oh enggak ternyata ini ya kita lihat disini Aura nampaknya juga Sorry Lufrey disini nampaknya Lufrey Indofright bakal mendapatkan perlawanan dari RRQ Kita lihat sini apakah RRQ mendapat Aura kesialan lagi ya Iya Gue gak tau deh tapi kayak ini adalah tempat terbaik mereka Ini adalah rumahnya mereka Benar Jadi kemungkinan terbesar mereka tereliminasi agak kecil Tapi gue gak ngecilin skill-skill dari Lufrey Indofright Yang kita lihat di Summer League sendiri mereka mendapatkan hasil yang juga cukup maksimal Dan lu lihat ya dalam ini Lu legalot itu selalu nyari posisi yang paling sulit Bahkan dia udah mengantisipasi bergerakan Hati-hati tapi kalau gue lihat dari sini ini adalah boomerang buat legalot Karena tim-tim dari Lufrey sendiri berangkat semuanya mundur gak sendiri-sendiri Ini mereka berempat dan ini harus diperhatikan oleh legalot sendiri bahwa Kalau sendiri dia buka tembakan disini dia malah bakal di fairing oleh 4 orang Nah halsyon udah dateng Tapi satu lagi gimana gue lihat kelas dari RRQ ADS mereka juga coba untuk masuk lagi Jadi coba nge-press sampai akhirnya ini udah gak balik jadi satu keunggulan buat Lufrey Dimana sekarang akhirnya member-member dari RRQ berhasil mendapatkan satu tempat Tiga member ya mendapatkan satu visibilitas yang cukup besar Untuk nge-spot dari tim-tim eh dari tim Lufrey Indofright Benar kayak kalau sebenarnya waktu lu lihat legalot maju ke depan Itu benar-benar kayak mengantisipasi Lufrey Lufreynya akhirnya kempat diri Nah terus legalotnya benar-benar dibatu dan dia gak terlihat dengan sama sekali Dan gak buka tembakan sampai akhirnya disini kita lihat Com-nya baik banget Benar-benar Com-nya baik banget dan baru legalotnya sendiri mencoba untuk coba Cari celang lagi ya Coba nge-planking lagi Ini bakal coba untuk ngeliat Kalau gue rasa kuncinya masih ada di legalot Dimana dia yang bakal coba untuk buka visibilitasnya Nih kita lihat dia udah mendapatkan low ground Dari bawah Tapi ini lagi-lagi low ground juga gak baik buat buka visibilitas ya Tapi kita lihat Oh dia masuk nih dari belakang Lama-lama dimajuin nih Yap bener banget Faring-faring juga sudah dilakukan Dan kita lihat disini legalot Sudah berhasil memasuki area Dari persembunyian Tim Lufrey Indofright Dan gue rasa ini bakal Banyak info yang didapatkan dari legalot Follow up dari temen-temennya juga bergerak cepet banget Sampai akhirnya Kita lihat disini Satu member dari Lufrey Harus terjatuh Disusul Lagi Satu member dari Lufrey harus mati Dan kita disini Pergerakan dari RRQ Hades Baik banget Hanya menyisakan Lufrey Silent sendirian Yang harus dipaksa Bersembunyi di belakang sofa Dan ini udah pasti bakal kebaca banget Dan udah gak banyak opsi Lufrey Silent Bakal Di Hajar Sama member dari Lufrey Ini cuma tinggal nunggu waktu doang Karena Setau gue Di belakang ini Susah banget buat ditembakin Susah banget ditembakin Kecuali dia Apa namanya Ngeluarin satu trik Dari blue wall ya Satu trik Dari blue wall Nanti bakal ngambil disini Dan lihat Pak Apa yang bisa lu lihat dari Gue bukan bilang tim lagi Tapi ini adalah mesin Gila ini adalah kekuatan Kapten terkuat di bumi dan planet tumbuhan Jadi dia resmi menjadi warga negara Planet tumbuhan Warga negara spesial Jadi diangkat ya Ini honorable mention ya Dari planet tumbuhan Langsung Presiden dari planet tumbuhan Memberikan visa seumur hidup Untuk datang ya Presiden planet tumbuhan itu namanya Tumbuhan berkuasa ya Jadi dia langsung Bilang ini legalot Dinotis sebagai kapten terkuat Di planet tumbuhan juga Pokoknya dia jadi penduduk Penduduk ini ya Penduduk Spesial gitu ya kan Pokoknya diterima Selain emang aksinya yang luar biasa Sebenarnya sih Yang gue salutin adalah Gimana koordinasi Antara Para pemain yang lain dari RRQ Untuk Memusatkan perhatiannya ke mereka Ketika legalotnya itu Masuk dari belakang Itu dia Kunci makanya gue bilang Ada di legalot Dan kita lihat disini Nampaknya juga bakal Ada pertempuran Antara victim Dari victim e-sports ya Bakal melawan Dari tim Boom ID e-sports Yang gue lihat Ini bener-bener Penurunan performa Dari boom ID ya Belum mendapatkan hasil yang maksimal Juga sampai match keempat Selain di match pertama Di summer league Dan kita lihat disini Nampaknya juga Salah satu member Dari victim Tim juga sudah terjatuh Genos yang nampaknya juga berhasil Di revive oleh temennya Ini belum ada korban sama sekali Karena sama-sama masih Ada empat orang Gue balik lagi Gue tadi gak mau Gak abis-abis buat bahas RRQ Karena RRQ sendiri itu Kayak sistem sih B Kayak udah mesin Kayak program ya Program gitu Di enter sekali Langsung Iya Jadi kayak Lu bayangin Comnya sendiri tuh baik banget Dimana saat legalot Udah mendapatkan Satu posisi yang baik Temen-temennya langsung follow up Kayak Udah kayak Kayak mesin aja Majunya Ini mungkin kita nanti Panikanya ngecek Apakah itu baris program Atau manusia yang main ya Tapi gue yakin Karena mereka datang ke Garena Semuanya ya Oke Jadi mereka udah Kayak Aduh Udah kayak Satu kesatuan Yang gak bisa dipisahkan Dan kita lihat disini Kayak IOG juga Di lain Bagian Sudah berhasil menjatuhkan Salah satu member Dari Onyx ya Wah Ada Sudah juga berhasil dan Amex Nampaknya Capital bakal mendapatkan Perlawanan juga ya Dari boom Dan ini bakal Tadi pet yang tadi Ditinggalkan Boom Malah masuk ke area Dua tim yang lagi Ngespot ya Benar Dan disini ada Satu keuntungan Dimana IOG sendiri Udah berhasil Ngebuka infobox Dan mereka tau Kalau misalnya zonanya Disitu ya Oke Capital Tayo juga Sudah nampaknya Disini Daerah High ground Sendiri Masih cukup luas Karena memang Zona kedua ya Dimana di map Purgatory sendiri Ini cukup Masih luas Jadi Belum Bakal Menjadi Satu keharusan Buat mereka Dimana kayak Terpojok gitu Benar Apalagi kayak Kalau lo ngeliat sendiri Ya kayak yang lo bilang Purgatory cukup luas Kayak Kalau misalnya Lo gak harus Ada di posisi Dimana lo harus Nyeberang lautan Kayak Nongkrong-nongkrong Di tempat lo sekarang Masih aman ya Ke warpopnya Bu Eni Masih bisa Nah Cuma masalahnya Kalau misalkan Di zona yang kayak gini Tim kayak Vick Team Lurah dan kawan-kawan Itu Sulit untuk Diberang Karena udah dipantengin IOG ya Dan lagi-lagi sih Sumpah gue nonton Turnamen Free Fire Indonesia Ini Bener-bener beda Karena dulu tuh Kalau kita jaman FFJI FFIM Sebelum ada Meta Predic Zone Itu bener-bener Gak kayak gini nih Kondisinya Mereka tuh kayak roaming Tapi lo lihat Semuanya lagi Udah pada nge-spot Satu tempat Gimana caranya Mereka bisa aman Gak ketawan Dan bisa nge-spot Di dalam zona Ini gila sih Beda banget ya Aura kasih tuh Belajar ini ya Bawa mobil mahal Tapi ditabrakin Oke nampaknya Ada satu orang Yang terjatuh Di sana Tapi gak Banyak Apa ya Gak banyak Kesusahan Dan Oh nampaknya Disini palen gak turun ya Gue baru sadar Ternyata digantikan oleh Heroin Heroin Bener banget Disini nampaknya Pergerakan Sang Kapten terkuat Di bumi Yang mempunyai Program Sistem Mesin Semuanya 2019 2019 Nampaknya Juga disini Kita lihat Apakah Bisa merespon Mayo Oke kita lihat Mister 13 nampaknya Juga sudah mulai Faring-faring Ke arah Vikti Mayo Ada follow up Juga di belakangnya Vikti Mayo Cukup terpojok Nampaknya Granat juga sudah Mulai dilepaskan Kita disini Mister 05 juga harus Terjatuh Dibantu oleh Manai Bakal terjadi Follow up Saling follow up Dan kita lihat disini Oscar juga sudah mulai Terkena fairing-faring Dari arah Tim Evos Dan kita lihat disini Bakal Akan ada Mister 13 nampaknya Bakal coba Untuk maju Dan kita lihat Apakah support Backup Dari tim-tim Evos Bisa Memberikan 05 05 013 Dan kita lihat disini Oh nampaknya Sudah dilakukan Berhasil Cupai Baik sekali Cukup low Nampaknya Dan kita lihat disini Hanya Trisa 8 HP Dan kita lihat Victim Oscar juga berhasil Lagi-lagi Double kill Dan Genos Hanya Trisa sendirian Bahaya banget Ini gak ada yang ngeliat Literally gak ada yang ngeliat Gak ada yang ngeliat Dan Genos gak coba Untuk buka tembakan Dan sampai akhirnya Oke Ini stepnya juga Udah kedengeran harusnya Dan harusnya Bahaya buat Genos Kalau sendirian dia Keluar Bener nih Ngumpet di belakang traktor sih Udah pilihan paling pas Bener-bener Karena Evosnya sendiri Sekarang lagi fokus Buat ngelut mayat-mayat Bener-bener Ini planningnya Genos Adalah saat mereka deket Gue rasa bakal diledakin sih Cuman gak jadi Dan wow Gak di Wipe Dan itu Kayak ini ngerubah Karena kalau sendirian lu wipe Itu bakal tersilat Sembilan tim Bener-bener Tapi ini masih ada sepuluh Hati-hati Kalau sendirian lu ter-eliminasi Bakal menjadi tim ke-sepuluh Yang ter-eliminasi Iya Dan ini kayak Oke Pertarungan klasik Antara Aura versus RRQ Kita liat disini Ini bakal seru banget Dan di lain sisi Ada Kruger Yang berhasil Membunuh Victim Cheng Wow Gue pegang Aura nih Lu pegang Aura ya Gue pegang Aura Oke Karena kalau diliat Dari posisinya RRQ sendiri juga cukup terpojok Dimana dia Tersandwich ya Di bawah udah ada I.O.G Dan juga Aura sendiri Udah standby di atas Benar-benar Jadi ini Posisi yang Tapi yang patut gue catat Oh nampaknya Kaptennya udah hilang Kaptennya hilang Tapi yang patut dicatat adalah Menara yang ada di posisi ini Udah banyak histori yang baik Karena banyak orang yang memulai Buya Nah kalau sendiri Oke kita lihat di sini Kruger Baik sekali Berani kontes Hanya Trisha sendirian Dia berani fairing Ke arah victim Dan kita lihat di sini Apa yang bakal dilakukan Kruger Kruger Dan harus terlihat Oh Kruger Padahal dia udah Itu yang nginjek kepala lawannya Coba untuk kebantai lawan Yang dateng satu lagi ya Tapi salah sih Menurut gue terlalu riskan Dia tinggal sendirian Gue juga gak tau Sebenernya momen sebelumnya Tapi kalau sendiri Cuma numpang lewat Harusnya jangan langsung Ditembak dari atas sih Yes benar banget Itu dia cuma tinggal Trisha sendirian Dan kita lihat di sini Banyak banget Yang udah mulai coba Untuk masuk Dan EVOS Dengan Gameplay klasiknya Dia bener-bener Ambil zona atas Gak coba untuk kontes Sampai akhirnya Mereka berhasil Mendapatkan satu posisi Ini kalau gue liat Dari zona mapnya Ini baik banget Karena dia di high ground Benar Visibilitasnya cukup luas Dan Yap Kontesnya bareng Compatriotnya Di satu pot kecil Ya Dan itu cuma Yang bakalan datengin dia Mungkin cuma Bumai dia aja Sebentar Aura sendiri Mereka udah dapet Satu posisi yang mantap RRQ harus masuk Dan ternyata Mereka muter ya Bener banget Mereka muter Sampai akhirnya Yamil disisain di belakang Oh sayang banget RRQ hero ini Nampaknya terculik Oleh Star ATVT Benar 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 Karena Planningnya gak berjalan Dengan lancar Dimananya RRQ Lords Disana Kita liat Star 8 Juga sudah mulai Standby Di posisinya Dan kita Team Rival Juga harus Tereliminasi Hanya Tristan 8 Team IOG Cukup luah Jaka Harus terjatuh Disana Dan kita liat sini Ada backup Dan gak bisa ditolong Baik banget Firing Firing yang dilakukan Oleh Team Star 8 Membuat IOG Sangat sulit Untuk masuk Di lain sisi Gue masih tunggu Respon Dari atas Karena di atas Udah ada Capital Dan juga EVOS Benar 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 Dan kita liat sini IOG juga dengan Cukup struggle Untuk masuk ke dalam zona Udah disambut Oleh Star 8 Dan gak bakal Banyak Oh ternyata Ada RRQ Lords yang berhasil Membunuh Salah satu member Dari IOG Rules juga bakal Gak punya Banyak opsi Dan harus Tereliminasi Ya Sekaripun tadi Lords ya Pengen coba Cari satu point Karena posisinya Dia udah cukup sulit Benar banget Dan gue seru banget Ini di late game Ini bakal jadi Pertarungan yang Gak kaleng-kaleng Karena ada Aura Ada Capital Miracle Dan juga ada EVOS disana Wow Miracle sendiri itu Yang dari tadi Kalau kita lihat Dari tempat turunnya Dia Misa sendirian Dan dia dari tadi Ada di dalam zona sendirian Dan kalau gue boleh catat Kalau Sanda ini Jarang banget ya Dimana fase late game Aura masih utuh Dengan 4 orang Benar Jadi hanya terjadi Di match keempat Match sebelumnya juga Apa namanya juga Bisa masuk ke late game ya Dan mendapatkan hasil yang maksimal Nah Disini Bakal jadi Pembuktian juga Buat Aura Oh Gue gak tau apa yang dipikirin Wawan Karena gue ngeliat Disini Dia di high ground Itu pot Oh ternyata dia mau ngambil Dia mau ngambil air drop Bener banget Coba di cover Karena Harus Harus di cover Ya sementara Run situ Dia lagi ini ya Nah Ya beneran Coba untuk Nahan pergerakan Dari Gak worth it Gue bilang Kalau Sanda ini Di situ Oke satu per satu Member Darkstar HPVT harus terjatuh Dan Capital Destiny Nafaknya bakal menjadi Man of the Man Disini Karena berhasil Natakin satu-satu Member Dari Dua team Apa? Apa? Nampaknya juga ada penyerangan Dari Boop Dan kita liat sini Cupai Jump shoot kita liat Baik sekali Masih ternyata Sudah 2 ID Harus tereliminasi Baik sekali Fight Yang dilakukan oleh Team Dari Bons Dan kita liat sini Nggak habis-habis Disini kita liat Ada running Juga sudah terkena Henshin Kita liat Aura Masih coba struggle Ada Oh gue sangka Ini tadi ya Apa namanya Pelontar Pelontar Bener banget Kita liat Wiza juga berhasil Membunuh Aura run Yang gak Yang gak bakal Bisa banyak Opsi juga Karena Ada Mr. 05 Baik banget Ada satu orang yang terjatuh 05 disini Harus tertinggal Jauh banget Dari temen-temennya Coba untuk diselamatkan Oleh Manai Tapi gak bakal bisa Karena kita liat Mr. 13 juga Berhasil membunuh Salah satu member Dari Salah satu tim Yang tersisa ya Masih Masih ada 5 orang Masih ada 5 tim Maksud gue Dan disini disini Kita liat Oh Starry TV Tina Paki juga harus terjatuh Kita liat Baik banget Capital Wiza Harus Terjatuh Walaupun Akhirnya Capital Berhasil Mengeliminasi EVOS Wow Dan disini Balik lagi Masih Aura Oh Baik banget Gak punya banyak resource Karena mereka juga Oke kita liat Knock By Playzone Hanya tersisa Dua member Dan kita liat Aura juga harus Terima kasih Hanya tersisa Satu Member dari Victim Dan gak Banyak perlawanan juga Wow Wow Ini bisa gue catet Gini ya Gini ya